Bisa menjadi peringatan bagi warga untuk berhati-hati dan selalu waspada bila naik kendaraan odong-odong atau sejenisnya. Ya, Dazin, karena baru-baru ini ada seorang ibu yang mengalami patah tulang kaki sebelah kirinya, lantaran terjepit di kolong rangkaian odong-odong. Sebuah insiden terjadi di Cilincing, Jakarta Utara, minggu sore, di mana seorang ibu yang mengalami kendaraan odong-odong terjepit bagian kaki sebelah kiri hingga kaki sang ibu masuk ke dalam kolong kendaraan odong-odong. Insiden diduga berawal dari terjepitnya kain yang digunakan sebelum akhirnya kaki sang ibu ikut terjepit. Upaya penyelamatan ibu malang ini oleh warga berlangsung dramatis. Upaya penyelamatan sendiri berlangsung sekitar 30 menit karena kondisi kaki kiri korban terluka parah. Berapa lama pun saya evakuasinya, Bang? Lama nggak, Bang? Evakuasinya lama? Evakuasinya kira-kira setengah jam lah. Di apa itu, Bang? Di... Kayaknya deh ini, diputusin rantainya. Dibongkar odong-odong? Dibongkar. Kemungkinan kalau menurut saya sih, kayaknya kakinya dulu apa tuh, si kainnya dulu nih, yang nyambut kena itu. Jadi dia ke bawah, jadi masuk ininya, apa tuh, di kakinya, ikut ke kirinya, ikut ke kirinya. Belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Cilincing terkait insiden ini. Namun, insiden ini bisa menjadi peringatan bagi warga untuk berhati-hati dan selalu waspada bila naik kendaraan odong-odong atau sejenisnya. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Selamat menikmati.